Bagi kaum pria sendiri yang ada di permukaan bumi ini, khususnya negeri ini, kalau tidak melihat kelebihan-kelebihan ini sebagai satu yang harus dihormatin, dihargain, ditempatkan untuk bisa menggerakkan proses eksatrasi pembangunan seluruh aspek kehidupan kita dalam kesalian berbangsa dan bernegara. Bagaimana ketika proses sosial kehidupan kemasyarakatan kita, interaksi sosial dalam keseharian, potret sosial yang kita hadapi hari ini, bagaimana karakter manusia Indonesia yang ada pada hari ini, Kenapa bisa begini, baguskah seperti ini, tidak baguskah seperti ini, saya ingin menggugah kaum perempuan yang ada di negeri ini, dimana kepeloporan kaum perempuan itu sendiri. Karena menurut saya, kaum perempuan bukan hanya sebagai pelengkap, tapi sekarang penentu sebenarnya, yang bisa membawa arah kemajuan dalam berbagai pembangunan seluruh aspek kehidupan, membangun inovasi, membangun motivasi, membangun moralitas kehidupan-kebangsaan kita, terletak juga daripada peran pergerakan kaum perempuan di negeri ini. Ini daripada apa yang saya pahami, jadi kemuliaan ini ada pada kaum perempuan, ya laki-laki setengah mulia lah, setengah saja kemuliaan, dia berlumpul kemuliaan. Nah kalau bisa menerima ditempatkan dengan kemuliaan yang lebih hebat dari kaum pria, kaum laki-laki, artinya apa? Artinya moral responsibility, kewajiban moralitas, kaum perempuan juga tidak kalah, bahkan lebih hebat dari kaum laki-laki. Indonesia hari ini amat membutuhkan kehadiran pergerakan kaum perempuan yang bukan lagi berpikir pada masalah-masalah yang terbatas bagi kebutuhan konsumsi. Tetapi jauh lebih itu, strategi bagaimana pendidikan kehidupan kebangsaan dan moralitas kebangsaan kita dimulai dari pendidikan rumah tangga. Itulah merupakan basis utama yang bisa mengkonstribusikan lahir besar bangun karakter manusia-manusia Indonesia yang akan datang. Saya lebih percaya bagaimana posisi perang kaum ibu bisa mengkonstribusikan sesuatu yang jauh lebih efektif dalam bangun karakter. Bagi diri seseorang dibandingkan dengan pendidikan formal yang ditealamin dan dijalankan oleh seorang. Nah, disinilah posisi dan peran yang harus kita paham. Maka pada semua kaum perempuan Indonesia, bagi Nasdaq, terimalah penghormatan partai ini kepada kaum perempuan Indonesia. Kembali kami menegaskan institusi partai ini, sudah tidak lagi perlu berpolemik tentang arti istatang kenten. Bahkan kami, sungguh-sungguh di bawah pemimpinan saya menyatakan, selayaknya pun kalau perlu memang kaum perempuan yang memimpin kaum pria di partai ini. Selamat melaksanakan kubus siposium bersosial semuanya. Yakin dan percayalah dengan niat baik, tak wakal, konsistensi diri, tanpa kehilangan sedikitpun, sifat naturalistik dalam kodratin sebagai kaum perempuan. Indonesia, negeri ini, membutuhkan dan mengharapkan posisi dan peran kaum perempuan yang lebih hebat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan yang kuasa memberikan blessing kepada kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih.